Intro Dari informasi lain, besaran denda perusahaan daerah air minum bandar masih yang dikenakan kepada pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran dikeluhkan sebagian masyarakat banjar masing 10 kalau gak salah sampai tahun 1 sampai 20 dan dendanya pun lebih tinggi daripada PLN Nah, untuk itu ini untuk saya pribadi memang terlalu tinggi kalau tidak salah itu 20 ribu atau 25 ribu Warga Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kota Banjarmasin mengeluhkan besaran denda perusahaan daerah air minum bandar masih saat sosialisasi PDAM belum lama tadi Di kesempatan ini, warga mengaku keberatan terhadap nominal denda yang diberikan yang dikenakan saat pelanggan terlambat melakukan pembayaran Oleh karena itu, warga menginginkan adanya keringanan besaran denda karena pengeluaran tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya Karena saya ini baru tahu kan artinya di Banjarmasin ini untuk pembayaran iuran bulanan untuk air di rumah tangga itu dendanya terlalu besar daripada denda listrik yang kami bayarkan setiap bulan itu bagi kami itu menjadi momok momok artinya, oh kalau misalkan lewat tangga ini sekian dendanya kan lumayan kan lumayan ini buat kebutuhan yang lain Jadi untuk itu mungkin dari PDAM sendiri mungkin saya minta artinya diperhatikan lah sedikit kan karena dari denda itu mungkin bagi saya mungkin ada berat minta diringankan, kalau dari masyarakat sendiri mungkin memang beberapa ada cuma mungkin memang mereka tidak bisa menyuarakan Denda dari PDAM Banjarmasi otomatis diberikan apabila pelanggan tidak membayar tagihan penggunaan air bersih melewati batas waktu yang ditentukan yakni hanya sampai tanggal 20 di setiap bulannya Muhail Makfur Banjar TV Sementara itu manajemen PDAM Banjarmasi mengaku terpaksa menaikkan besaran denda guna menekan banyaknya jumlah pelanggan yang menunggak pembayaran Adanya keluhan pelanggan terkait besaran denda keterlambatan pembayaran tagihan air bersih ditanggapi langsung supervisor teknologi informasi dan infrastruktur perusahaan daerah air minum bandar masih Murdadi saat sosialisasi di kantor keluruhan antasan kecil timur Banjarmasin belum lama tadi Murdadi menjelaskan bahwa kenaikan nominal denda tersebut terpaksa pihaknya terapkan seiring banyaknya pelanggan yang menunggak pembayaran karena keterlambatan pembayaran tersebut dirasakannya sangat mengganggu putaran uang operasional perusahaan yang bisa berakibat terhadap penurunan pelayanan kepada masyarakat Saat ada kita melakukan 5.000 rata ya tahun berapa tahun-tahun yang lalu itu sebuah 5.000 rupiah dendanya sangat kecil pelanggan kita yang menunggak 8.600 pelanggan jadi bagi kita melakukan naik denda menjadi sekitar 2.200 yang menunggak artinya duit kita itu lebih cepat kita tarik karena tanggal 1 sampai tanggal 20 untuk pelanggan kan wajib bayar di atas itu kan kena denda nah dengan kita tadi car-cara kita dari 5.000 menjadi 15.000 itu sudah lumayan mengurangi pelanggan yang menunggak tersebut Murdadi juga mengharapkan pengertian pelanggan untuk membantu operasional PDAM dengan membayar tagihan penggunaan air bersih di awal waktu apalagi bagi warga yang membayarkannya rutin sebelum tanggal 5 di setiap bulannya sepanjang tahun berpeluang mendapat hadiah undian umroh dan hadiah menarik lainnya Ahmad Makhlur, Muhail, Banjar TV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax